Hai cofren, disini ada pertanyaan perbandingan luas jajar genjang sebelum dan sesudah sisi-sisinya diubah adalah untuk menyiap soal ini kita ingat kembali rumors dari luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi pada soal diketahui sebuah jajar genjang memiliki alas X dan tinggi T sedangkan alasnya adalah 450 cm persegi untuk jajar genjang sebelum diubah alasnya kita nyatakan dengan A1 yaitu X sedangkan tingginya kita nyatakan sebagai T1 yaitu T dengan luasnya kita nyatakan dengan L1 yaitu 450 cm persegi lalu sisi alas tersebut diperpanjang menjadi 3 kali lebih panjang dan sisi tinggi menjadi 2 kali lebih pendek selanjutnya untuk jajar genjang sesudah sisi-sisinya diubah untuk alasnya kita nyatakan sebagai A2 dimana untuk A2 ini 3 kali lebih panjang artinya 3 kali lebih panjang dari A1 dengan A1 nya adalah X maka untuk nilai dari A2 nya sama dengan 3 X selanjutnya untuk tingginya kita nyatakan sebagai T2 menjadi 2 kali lebih pendek karena 2 kali lebih pendek artinya setengah kali dari T1 dengan T1 nya adalah T artinya nilai dari T2 nya sama dengan setengah T lalu untuk mengetahui perbandingannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu luas dari jajar genjang sesudah diubah atau kita akan menentukan nilai dari L2 nya dengan cara L1 per L2 kita sama dengankan A1 dikali T1 kita perlukan dengan A2 dikali T2 dengan L1 nya adalah 450 lalu kita perlukan dengan L2 nya yaitu yang akan kita cari kita sama dengankan A1 nya yaitu X kita kalikan dengan T1 nya yaitu T kita perlukan dengan A2 nya yaitu 3 kali X lalu kita kalikan dengan T2 nya yaitu setengah T selanjutnya kita lihat X dengan X dapat kita coret T dengan T juga dapat kita coret sehingga untuk menentukan L2 kita lakukan perkalian silang yaitu 450 kita kalikan dengan 3 per 2 sehingga diperoleh untuk luas sesudah diubah sisi-sisinya sama dengan 675 cm persegi selanjutnya kita akan menentukan perbandingan luas jajah genjang sebelum dan sesudah diubah sisi-sisinya dengan luas sebelum diubah yaitu L1 nya adalah 450 dan luas sesudah diubah atau L2 nya yaitu 675 maka dapat kita tuliskan L1 per L2 sama dengan L1 nya yaitu 450 kita perlukan dengan 675 kita lihat 450 dengan 675 ini dapat disederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 225 tipu oleh hasilnya adalah 2 per 3 artinya untuk perbandingannya adalah 2 banding 3 dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi C demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati